Intro Sudah kami pelajari di keacara komisi masing-masing Komisi 1 Memang untuk tulis hasil nusawara penjaga sepakati Terus pembinaan komisi 1 sebagainya masuk di atas Maka bisa dipastikan ini tidak sesuai dengan fakta Nanti silahkan dari komisi yang hadir di komisi 1 Untuk menjadikan saksi Karena saya hanya di sana Karena saya meminta berapa banyak yang setuju dengan fakat Yang sudah diadukan oleh salah seorang anggota dia itu Maka dia itu 5 faksi Masing-masing semua di tangan Maka jumlahnya 10 Maka harusnya fakta itu eksisim Maka dengan ini saya mengoreksi buka cara ini Dengan mengatakan 10 bersepakat dengan fakat yang ada Sementara 2 nya Tidak sepakat dan tidak menyebutkan Apa paket atau pukul nama yang ada disemukan Akhirnya sepat lagi ketika itu 10 suara tersebut menjadi dasar Menjentakkan kebijakan paket ketua Ketua Setari sekarang dalam komisi 1 Baik di komisi 2 Saya sebagai kolinator komisi 2 Dan rasanya kita berjalan cukup baik Saya sampaikan Prolog saya Pembukaan saya Bahwa mengambil keputusan itu Dengan musawaran dan mempakat Apabila mesawaran dan mempakat kita Tidak mencapai sebuah kesepakatan Maka akan diambil keputusan poting Dan itu disetujui oleh peserta Dan akhirnya Kita aklamasi Berdasarkan musawaran dan mempakat Saya tanyakan kepada semua praksi yang hadir disitu Anggotanya Dimulai dari praksi PKS Mungkin ada saksi semua ini ada pemisi 2 kan Setelah itu Kepada praksi PDI Penjuang Satu persatu Kemudian kepada PAN Kepada Geritra Kepada Demokrat Dan juga kepada Golkar Yang pada saat itu Yang hadir adalah Pak Komarudin dan Pak Bangbang Saya sampaikan Pak Komarudin Pak Komarudin menyampaikan Silahkan Pak Bangbang yang menyampaikan Akhirnya Kepada Pak Bangbang juga menyampaikan Saya setuju dengan kesepakatan bersama Akhirnya Disepakatilah Ya Di komisi 2 itu Dengan keputusan musawaran dan mempakat Yang poting Bukan poting bagi saya Musawaran dan mempakat Bahkan Praksi golkar Saya tanya Saya tanya disitu Dan Menyakankan setuju Dan di komisi 2 Relatif Pimpinan Semuanya setuju Dan menyampaikan Yaitu musawaran dan mempakat Setelah itu Saya tetap palung Dan selesai Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sehormati Pada pimpinan Videonya Saya tanya Bukali Bapak-Ibu 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 Yang penghormat Seluruh jajaran OPD Dan juga seluruh Bapak-Ibu Yang berbahagia Mau nanya Bina Kebetulan Dari saya Dari komis 1 juga Dan kebetulan Bapak-Ibu Ada di ruangan Dan memang Saya sudah Ketua Menyatakan bahwa Kami dari Praksi golkaran Mengingat Ada perwakilan Dari praksi kami Untuk bisa masuk ke jajaran pimpinan Komisi Tapi memang Tiba-tiba Dari versi PDB Mengeluarkan kertas Yang berisi dengan paket Pimpinan Yang memang Sudah disediakan Sudah disiakan Dan apabila yang namanya Musyarakat Bagaimana kita bisa Musyarakat Kalau memang itu sudah disiakan Kami sudah meminta Agar Minima salah satu Dari alberta Artikulasi kami Yang masuk ke jajaran Dan kami tidak Berikan kesempatan Untuk itu Dan tidak ada komodir Oleh pimpinan Rampak Ya Terus tiba-tiba Pak ketua Menanyakan Langsung Siapa setuju Sampai tiga Dimana Misawa orangnya Pak ketua Gitu Ya Kami sebagai Fakti komodir Ada juga Urutan ketiga besar Secara suara Kami Bisa tidak ada Komodir Oleh pimpinan Rampak Setelah tidak ada Komodir Masukan kami Langsung Lakukan Pemvoting Secara Angkatan Kami merasa Diabaikan Itu yang menjadi Ketidakkuasa kami Dalam Presiden Waktar Saya tidak tahu Mohon maaf Saya juga tidak tahu Hasil Bipinan Rampak Bipinan BPHB Mengenai Misi 1 Tapi wajar Kalau mengenai Presiden Waktar Bisa memiliki Posisi Bipinan Misi 1 Karena menyakut Pemerintahan Jadi itu Keberatan dari kami Dan saya sepakat Dengan seluruh Anggota fraksi kami Bahwa kami mohon Agar Rapat Pada Pada Dari Tunda Dan kita Komunikasi Kembali Agar semuanya Bisa mencapai Bifakat Yang namanya Akramasi Itu seluruhnya Tidak ada Yang ditinggalkan Begitu Terima kasih Jadi saya berharap Kan ini sudah Terlaksana Dan sudah Dideklar Proses Jadi di komisi Terutama di komisi 1 Tadi juga Adakah saya Mengatakan Berharap Tapi kayaknya Kok kontraproduktif Dengan Ketua fraksinya Bukan masalah Jabatan Tapi tadi Beliau Mintanya Di jabatan itu Jadi saya Kita kembali saja Musyarah Musyawarah Dan Semuanya Sudah Saya Mengusulkan Kita Segera saja Menyelesaikan Hal ini Terima kasih Terima kasih Dari Apa yang Sampaikan Apabila Setansinya Pengulian Tadi Mau Tambahkan Yang lain Silahkan Pak Sedikit Saya Menempatkan Kan Tadi Saya Sampaikan Dalam Demokrasi Itu Kan Hats Usawa Bukata Tadi Yang Disampaikan Teman Teman Komis Atau Komis 2 Kapal Komis Jika Ini kan Belum ada Kesempatan Contohnya Sekarang Kita Kemarin Malam Memiliki Kedua IPR Kita Sebagai Ini Contoh Pak Ini Ketua Ketua DPR Saya Bicara Saya Bicara Ketua Seja Memiliki Hak Untuk Ngarahkan Bimiran 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 Contohnya Terus Sebentar Jangan Dulu Saya Jangan Diterima Berleming Sari Jangan dikotong dulu bang, jangan dikotong dulu, maksud saya, maafkan tadi, masalah saja, saya berpandang, saya berpandang, saya berpandang, saya berpandang. Proses halusnya. Iya, saya suka halusnya. Maksud saya, dalam proses pemilihan tadi, dalam proses pemilihan ini, meng-clear. Contohnya, Komisi Tiga, tadi sebagai koordinator kan bikinan, yaitu Pak JEDI. Kita berspakat, usawara, mufakat. Di situ kan tidak ada mufakat. Nah sekarang, gimana mempunyai putusannya sekarang kalau kita tidak mufakat? Ini lembaga terhormat. Dan saya yakin, saya bukan masalah mau jadi apa-jadi apa. Kita ini mempertahankan dalam konteks komplement politik secara proporsional itu. Oleh karena itu, saya melihat pimpinan sebagai leader untuk bagaimana mempunyai ketua koordinator, Koperasi yang ada diketik, tidak kurang baik. Komunikasinya buntu. Berarti harus dikevaluasi. Ya. Kenapa? Kita sepakat, kita berdemokrasi. Kita sepakat secara proporsional. Kenapa? Kau sampai begini. Berarti pimpinan harus pertanakan, bagaimana dirisi kepimpinan ini? Ini pertanakan. Kok nggak bisa menyebar tadi, mengkomunikasikan? Agar apa? Kalau kemarin tidak benda secara proporsional, Oke lah, misalnya kita kote munggok. Ya akramasi munggok. Karena kita yang bersepakat. Dan kote politik bersepakat, berindika. Itu yang saya pinta. Terima kasih. Gak usah pimpinan. Gak usah pimpinan. Saya mau teruskan. Saya di komisi tiga. Pak 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 Pak. Saya beri waktu kepada Pak Pak Pak. Ya. Terima kasih. Saya dulu. Silahkan Pak Pak Pak. Oke. Saya cuma merawat omongan saudara saya, Pak Pak Surihin yang sangat amat saya hormati ini. Tadi agak teriru menjelaskannya. Beliau itu tanya kokoh. Empat pimpinan ada di dalam. Komisi tiga ini istimewa. Kami punya rekamannya. Bahkan teman-teman wartawan juga tadi memantau itu dari luar. Saudara Solihin itu walk out pada saat kami rapat. Tolong bicara. Sebentar. Sebentar. Minta bicaranya. Sebentar. Pas Solihin keluar, kemudian disusul oleh pimpinan yang saya hormati juga. Oleh Pak Haji Edi dalam kemasannya lain. Haji Edi menyampaikan dan kita sepakati. Di komisi tiga itu disampaikan bahwa. Saudara Haji Edi sebagai pimpinan pada saat saya memimpin rahmat. Akan berkonsultasi dengan pimpinan partai atau pimpinan prakti beliau. Dan itu sangat kami hormati. Bahwa itu adalah langkah-langkah dan konsekuensi sebagai kader patah atau kader prakti beliau. Tapi juga. Jangan lupa. Dari sembilan orang yang hadir. Di komisi tiga itu. Saudara Haji Edi keluar. Dan menyatakan bahwa. Apabila. Apabila. Dan ini disepakati. Apabila dalam 15 menit. Saudara pimpinan Haji Edi tidak ada. Maka. Ketua DPRT dan dua orang panggung ketuanya. Diperkenankan. Sekali lagi. Diperkenankan. Untuk memimpin di komisi tiga. Jadi sudah tidak ada lagi untuk mengembangkan. Yang lima praksi. Bukan sebagai kapasitas dua orang panggung. Tapi lima praksi yang ada di komisi tiga. Itu bersepatan. Di luar orang. Dan menunjuk. Tiga nama untuk disepakati. Apakah itu bukan putih? Apakah itu sudah bukan jurutama masih? Kalau persoalan satu praksi. Merasa ini tidak laju. Silahkan tuntuh. Silahkan ada mekanisme lain. Tapi. Tidak mengganggu waktu. Ruang pada paripunan ini. Jadi saya minta kepada pimpinan. Segera mengembangkan kegiatan. Dan kita saat ini. Menjadi kesat. Dan ini sesuai dengan peraturan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umat-umat dari fraksi ini perjuangan. Yang saya umati pimpinan. Rapat. wabarakatuh. 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 Jawal. Wabarakatuh. Yang baiklah. Kita ucapkan. Terkait dengan. Pemilihan. Agaknya saat ini. Saya. Sangat membohon kepada teman-teman. Yang mungkin tidak. Merasa terakomodit. Jangan ada kata-kata. Pengkhianatan politik. Ini. Hanya masalah pilihan. Kalau dalam masalah pilihan itu Ternyata kita tidak terpilih Jangan menuduh teman kita Menjalanan kita Komunikasi politik ada waktunya Tentunya sebelum sampai Di ruang rapat Ada komunikasi politik Seminggu sebelumnya mungkin ada Sebulan sebelumnya mungkin ada Bahkan sehari sebelumnya mungkin ada Bahkan mungkin menjelang-jelang akhir Masuk dalam ruang sidang Itu sah-sah saja komunikasi politik Tapi ketika sudah dalam bersidang Dan mengambil satu keputusan Jangan ada kata-kata pengkhianat Kita ini saudara semuanya Untuk kota bekas Terus yang kedua Terkait dengan mekanisme Kalau tadi di komisi dua Yang saya hormati Bang Komar Tenging mengatakan Bahwa pimpinan Rapat di komisi dua Meminta untuk peropraksi Saya mau tegaskan Apa yang terjadi di komisi tiga Yang pertama Setelah pimpinan Membuka rapat Kita diperkenalkan Masih-masih memperkenalkan diri Lalu yang kedua Pimpinan rapat Menanyakan Apakah kita Melalui Musyawarah mufakat atau voting Dan semua menjawab Musyawarah mufakat Lalu apa yang Kita musyawarah mufakatkan Pimpinan lagi-lagi bertanya Silahkan masing-masing Praksi mengajukan Calor Yang memimpin Rapat di komisi tiga adalah Bapak Haji Beliau mengatakan Masing-masing Praksi mengajukan calor Dan itu kita tangan Kita ajukan Mulai dari Praksi terbesar Sampai Praksi terbesar Setelah Mengajukan Tentu ada Proses pengambilan Keputusan Sebelum pengambilan Keputusan Saudara saya Dari Praksi Golkar Persatuan Interruksi Dan akhirnya Saudara Solili Walk out Dari ruangan Karena Dino Praksi Mengajukan Nama yang sama Untuk Ketua Wakil Ketua Dan Sekretaris Tapi satu Praksi Dari Praksi Golkar Persatuan Mengajukan Nama lain Dari yang Dijukan Lima Praksi Ketika itu Terjadi Pimpinan Rapat Meminta Waktu Untuk Berkonsultasi Walaupun Dengan Rapat Karena itu Sudah Rapat Mayoritas Sudah Membuat Satu Keputusan Akhirnya Peserta Rapat Memberikan Apa yang Diinginkan Oleh Pimpinan Untuk Konsultasi Dalam Jangka Waktu 15 Menit Dan itu Kita Hargai Dan Kalau saya Tidak Salah Ketika Jangka Waktu 15 Menit Sudah Terlewati Pak Jadi Telah Memberikan Persetujuan Untuk Tiga Pimpinan Depan Yang Lai Melanjutkan Persidangan Maka Untuk Komisi Tiga Telir Musyawara Bupakan Karena Terakhir Bukam Dan Keputusan Musyawara Bupakan Yang Satu Sudah Tidak Ada Di ruangan Apa yang Mau kita Boting Lima Lima Dan 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 Semua Sempat Itu Saya Kira Pimpinan Sekali Lari Saya Mohon Hal Hal Kata Kata Yang Yang Pimpinan Jangan Kita Lanjutkan Demikian Pimpinan Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sohari Salam Sejati Kita Semuanya Pimpinan Dan Anggota Dan Deposit Dan Kediri Yang Saya Hormati Ini Adalah Sebuah Proses Politik Yang Sangat Luar Biasa Dalam Rangka Sesuai Dengan Apa Yang Dikominkan Kita Pada Saat Kita Membuat Janji Sebagai Anggota DPRD Akan Kita Menjalankan Sesuai Tanggungjawab Kita Dalam Proses Ini Bahwa Seluruh Mekanisme Mekanisme Sudah Kita Alasan Semuanya Dan Paripunet Ini Hanya Mengumumkan Nama-nama Di dalam Alat Kelengkapan Dewan Proses Perdebatan Perdebatan Itu Terjadinya Tadi Pada Saat Di Komisi Komisi Atau Badan AKD Dalam Hal Ini Bahwa Dalam Proses Untuk Masalah AKD Kan Hanya Dua Yaitu Musawara Dan Bakat Atau Dengan Boti Dan Itu Sudah Kita Laksanakan Artinya Secara Tersirat Bahwa Mekanisme Ini Sangat Luar Biasa Dibanding Dengan Lima Tahun Juga Kita Asalkan Kursa Orang Dan Apakah Kita Jadi Tidak Ada Yang Yang Mungkin Ada Yang Merasa Dilugikan Pada Saat Itu Tidak Ada Masalah Juga Karena Itulah Kreatif Yang Harus Kita Terima Ini Ini Proses Awal Bukan Jadi Jaminan Akadinya Terbuka Bagaimana Kita Melakukan Semua Untuk Bagaimana Bersama Sama Mendukung Kegiagaan Kegiagaan Daripada Pemerintah Dengan Maju Cerdas Kreatif Isang Insya Allah Dewan Pertua Akan Melakukan Hal Yang Sama Dalam Raka Untuk Kemajuan Daripada Masyarakat Kota Bukasi Jadi Tidak Perlu Kita Terlalu Berdebat Pak Ketua Jadi Menurut Saya Bahwa Ini Hanya Tinggal Dibacakan Saja Jadi Tinggal Dibacakan Karena Ini Sudah Clean Semuanya Contoh Saja Kalau Kita Memperbicarakan Sudah Ditawarkan Sesuai Dengan Mekanisme Semuanya Dan Juga Saudara Soli Tuhan Di Komisi Tiga Menganjukan Nama Yaitu Ketua Pak Soli Sekretaris Daripada Gerindra Ibu Puspa Waktunya Dari PDIB Yang Menyebut Namanya Nah Di balik Itu Saudara Gerindra Puspa Justru Pada Saat Diberi Kesempatan Tidak Memilih Daripada Apa Yang Diksodokan Oleh Saudara Soli Nantinya Sudah Demokrasi Yang Sangat Luar biasa Orang Yang Dijauhkan Jadi Menolak Jadi Clear Semuanya Nah Ini Tolong Ketua Dan Pimpinan Supaya Degas Saja Bahwa Soli Ini Hanya Kita Meminta Kepada Pimpinan Tinggal Hanya Mengumumkan Saja Karena Ini Semuanya Sudah Kita Lewati Mulai Daripada Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan Praksi Semuanya Dan Gelir Semuanya Dan Proses Sudah Dilaksanakan Semuanya Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Kita Mendengarkan Semuanya Dan Disaksikan Oleh Kita Semuanya Bahwa Apa Yang Kita Laksakan Semuanya Mudah Mudahan Akan Dendengar Bahwa Insya Allah Kita Nau Itu Kita Adalah Ingin Memperbaiki Pemerintahan Dan Masyarakat Kota Bekasi Demikian Terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Terima kasih Terima kasih Atas Masukannya Sengguhnya Sudah Kita Dapatkan Pandaan Dari Keseorang Yang Memang Saman Yang Kita Mengedagi Adanya Masyarakat Namun Halitanya Memang Tidak Terjadi Maka Hasil Itulah Yang Sudah Kita Dapatkan Maka Saya Kembali Tanyakan Kepada Forum Ini Apakah Ajaran Sudah 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 Terima kasih Baik Terima kasih Tata Kua Atas Waktu Dan Sempanan Dberikan Sekali Teman Teman DPD Kota Bekasi Kami Dari Farsi Golkar Terus Sekali Lagi Teman Teman Ada Agak Emosional Atau Agak Melampias Apa Yang Tadi Sampaikan Pada Prisipnya Kami Tidak Menolak Akan Hasil Ini Cuma Kami Sayang Anggota DPRD Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Harus Benar Selain Akuran Ada Terima Kaki Wassalamualaikum War Wabarakatuh Apakah Acara Tersebut Dapat Selesuji Terima Terima Kasih Rapat Dewan Dan Dengan Berbagian Masuki Acara Dua Yaitu Bajar Rancangan Kutusan DPRD Kota Bekasi Tentang Penetapan Sesunan Alat Menerapkan DPRD Kota Bekasi Masjabatan 2019 2024 Yang Sampaikan Kepala Badan Legislasi Persidangan Dan Protokol Karyat DPRD Kota Bekasi Tepada Saudari Kepala Badan Legislasi Persidangan Protokol Karyat Karyat Kota Bekasi Tadi Persidakan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor Kosok Tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2019 2024 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Menipap A Dan Seterusnya Mengingat Satu Dan Seterusnya Memperhatikan Satu Dan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Kesatu Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi Dengan Susunan Dan Nama-nama Sebagai Berikut Satu Komisi Satu Dua Komisi Dua Tiga Komisi Tiga Empat Komisi Empat Lima Badan Anggaran Enam Badan Musawara Tujuh Badan Kehormatan Delapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kedua Susunan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Ini Tercantum Dalam Langgaran Kesatu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Keputusan Ketiga Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Bekasi Pada Tanggal Kosong Ketua Dewan Perwakilan Pada Daerah Kota Bekasi Horuman Ruonor Putro Belum Ditandakan Lampiran Satu Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor Kosong Tanggal Kosong Tentang Penetapan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan 2019 2024 Susunan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Nomor Nama Jabatan Keterangan Satu Abdul Rojak Ketua Fraksi Demokrat Dua Aminah SPD Wakil Ketua Fraksi Part Tiga H.M.S.M.H.M.H.M.PDI Sekretaris Fraksi PKS Empat E.K.U.T.Y.A.N.I.L.T.F.S.K.M.S.M.S.D. Anggota Fraksi PKS Lima Babang Purwanto SPD Anggota Fraksi PKS Enam Ahmad Ulsturi SE Anggota Fraksi PDI Perjuangan Tujuh Nikodemos Bojang Anggota Fraksi PDI Perjuangan Delapan Agus SE Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sembilan Yogi Korniawan SIKOM anggota Praksi Golkar Persatuan 10 Haji Marta SPD anggota Praksi Golkar Persatuan 11 Morfati Lidianto SE anggota Praksi Golkar Persatuan